Ya saudara, peringatan kematian Yesus ini juga sebagai momen untuk merefleksi diri. Dari Sumbat Timur dilaporkan, memperingati wafat Yesus Kristus pada hari Jumat Agung, orang muda katolik di Wengapu menggelar tablo kisah Sengsara Yesus. Para orang muda katolik atau OMK dari paroki warga Wengapu, Sumbat Timur, menggelar drama tablo yang mengisahkan tentang Sengsara dan wafat Yesus Kristus di perbukitan Warah, Kota Wengapu. Drama tablo ini digelar bertepatan dengan hari Jumat Agung, di mana umat katolik maupun umat kristiani pada umumnya mengenang kisah Sengsara dan wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Tablo ini mengisahkan tentang awal penderitaan Yesus saat mulai ditangkap di Taman Getsemani, kemudian dihadapkan kepada Pilatus hingga disiksa dan digantung dan wafat di atas kayu salib. Semua dari OMK paroki, Sang Penebus Wengapu, semua. Karena saya mau supaya mereka juga mau merasakan bagaimana penderitaan Kristus saat itu dikaitkan dengan kehidupan milenial saat ini. Orang-orang muda yang zaman sekarang harus menderita bersama Kristus. Kisah Sengsara Yesus Kristus yang diperankan oleh OMK ini sengaja digelar agar para OMK sebagai generasi milenial dapat merasakan penderitaan Yesus sekaligus dapat mengamalkan nilai-nilai serta kebajikan yang diajarkan Yesus dalam ajaran salib ini. Drama Jalan Salib ini berlangsung sepanjang 1 km dan diikuti dengan antusias oleh ratusan umat Katolik diringi dengan doa dan nyanyian.